Nah, lalu ini sebelum kita mengakhiri perbincangan pada hari ini dok, mungkin dari dokter Hakam dan dokter Rossa ada kalimat penutup dok atau pesan untuk masyarakat dok, mungkin dokter Rossa terlebih dahulu? Ya, pandemi itu kita tidak tahu akan selama apa kita tidak tahu ya, mungkin juga lama karena kalau kita membaca sejarah terdahulu, pandemi itu ya 2-3 tahun baru selesai ya, tidak tahu ini karena ada perubahan kehidupan dan ini pandemi ini akan selesai kapan, tidak tahu. Tapi tidak perlu ini menjadi beban untuk kita, tetapi bagaimana kita beradaptasi dengan pandemi ini sehingga kita bisa selamat dan tetap kapasitas kita tetap optimal walaupun pandemi. Ya, jangan berpikir, kita kembangkan pikiran positif ya, kita jaga keseimbangan hidup kita sehingga kita tetap bahagia dalam pandemi ini. Terima kasih dokter Rossa untuk pesan-pesannya, mungkin dari dokter Hakam mau memberikan pesan-pesan untuk masyarakat dok? Terima kasih dokter Rossa, jadi sebenarnya sudah cukup komplit apa yang disampaikan oleh dokter Rossa berkaitan dengan pesannya. Jadi yang kita tangkap adalah adaptasi dengan COVID-19 ya, yang kedua katakanlah kita harus tetap berjalan ya, dalam arti kalau memang harus pembelajaran jarak jauh, ya mau nggak mau, karena kita tidak tahu kapan berakhirnya dan kemungkinan juga masih lama, dan kemungkinan ada aturan-aturan yang menyesuaikan, tidak mungkin 100% datang kemudian semuanya anak datang, karena memang belum terlalu, katakanlah ini kita belum terlalu tahu kapan berakhirnya. Yang penting dari sisi fisik satu, pasti berhubungan dengan kesehatan mata, kesehatan fisik, dan kesehatan nutrisi. Jadi sudah disampaikan problem obesitas juga akan pengaruhi, problem mata akan pengaruhi. Jadi saran kami dari IDAI, tetap karena memang ini harus berjalan, anak-anak itu harus tetap aktif, dia kalau memang dia masih pembelajaran jarak jauh, karena sesuatu hal sesuai dengan daerahnya, ya kita sarankan untuk memelihara kesehatan anak tersebut, dengan cara nutrisinya, dengan cara manajemen tentang waktu pembelajarannya, dan yang terakhir dengan cara vaksinasinya. Mungkin dari kami seperti itu. Demikian Dr. Tania. Terima kasih Dr. H.K. dan Dr. Rose untuk pesan-pesannya. Pada akhirnya, sekarang perbincangan pada hari ini telah selesai. Terima kasih telah menyaksikan pose pada hari ini. Terima kasih juga untuk Dr. H.K. dan Dr. Rose yang sudah menyempatkan hadir dan memberikan tambahan ilmu mengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Nah, semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat RSLHTV. Dan semoga sahabat RSLHTV tetap sehat selalu, tetap menjalankan protokol kesehatan. Sampai jumpa di pose selanjutnya. Merdeka! 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 Berbagai upaya untuk mengendalikan pandemi COVID-19 menimbulkan dampak signifikan di berbagai sektor. Baik di sektor ekonomi, kegiatan sehari-hari, tak terkecuali seluruh aspek kehidupan pada anak. Pemerintah harus menyadari, anak adalah korban yang tidak terlihat. Mengingat adanya dampak jangka pendek dan panjang, terhidupan kesehatan, kesejahteraan, perkembangan, dan masa depan anak. Dampak tersebut bisa jadi melekap keomongan itu pada sektor. Meskipun resiko kesehatan, akibat infeksi COVID-19 pasca anak terlendah dibanding usia yang masih tua, nyatanya tetap berpotensi mengalami jampak serius, akibat gram-gram jampak sekunder yang tinggul. Baik dari sisi kesehatan, fisik, maupun mental anggap. Pemerintah harus tetap terus berusaha mengatasi segala permasalahan yang timbul akibat pandemi ini. Sebagai upaya preventif, khususnya untuk kesehatan mental, misalnya dengan menyusun pedoman kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi COVID-19. Tetapi jangan salah, di sini masyarakat tetap memegang peranan utama. Hanya dengan bekerja samalah, kita dapat memastikan semua anak sehat, aman, dan tetap dapat belajar. Tetap patuhi protokol kesehatan, pastikan anak-anak tetap terus belajar di tengah pandemi, alokasikan dana untuk anak, serta berikan hubungan kesehatan mental dan psikososial pada anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!